Halo guys, ini ada modem YW-E5577, ini yang PRC XL GO. Ini masih firmware standar, dia belum mod, masih biasa. Ini saya mau kasih tutorial cara ganti ini di firmware standar, terus cara bypass di firmware standar. Jadi kalau yang sudah mod sih enak aja, tinggal ganti email lewat WPUI, dan bypass lewat WPUI. Ini buat kalian yang masih pakai firmware standar, jadi yang belum mod. Ini saya mau kasih caranya ya guys. Ini kita konekin ke laptop, yang punya laptop, yang punya PC, di PC juga bisa. Di sini kita buka toolbox, terus kita konekin the book. Kita klik the book buat keluarin portnya. Nah, ini sudah keluar portnya. Ini masih WPUI standar, belum mod, jadi nggak ada settingan buat ganti EMI, buat bypass lewat WPUI. Kita mau ganti EMI dan bypass secara manual. Ini kalau sudah keluar portnya, kita konek di sini kita lihat. Oke, ini datanya sudah keluar. Nah, di sini datalog masih 1. Jadi kalau mau ganti EMI, kita harus cari datalog dulu. Di toolbox kita klik factory. Dia akan masuk ke mode FTM. Ini kita harus cari datalognya dulu. Oke, sudah, di sini kita harus cari datalognya dulu. Kita buka YW Unlock Calculator. Di sini kita klik Wemcode, terus klik rate data. Ini sudah kebaca. Terus kita klik kalkulator. Ini di sini tinggal tunggu hasilnya. Nanti hasilnya di sini keluar. Yang pertama, yang paling penting sih, kita harus siapin EMI. Ini kita harus siapin EMI-nya. Buat ganti EMI. Ini kita tinggal tunggu proses pencarian datalog selesai. Masalahnya di situ datalog nilainya 1. Jadi harus pakai datalog. Ini kita sudah menuttu ini. - Look, ini DIE- - saya menunggu datalog disini kita normalin lagi boleh kita connect terus kita klik normal Hai ini modem kembali ke mode normal Hai Ini masih proses pencarian data log. Ini memang prosesnya agak lama, jadi kita tunggu saja. Terima kasih. 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 ini sudah kita dapetin nilai datalognya ini kita copy aja Hai disini kita klik debuk lagi buat connecting ke toolboxnya Ayo kita koneks Hai disini iminya masih imi bawaan terus tadi datalog kita masukkan ke sini Hai terus kita cek Hai disini oke disini harus oke ya Hai lalu kita masukkan imi baru Hai masukkan disini kita paste aja kita klik send disini udah terganti minyak Ayo kita lihat hai hai oke ini Hai ini miminya sudah terganti dengan yang barusan kita ganti ini ya Hai di sini bebasnya masih off hai 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 iyo Kalau kita mau bebas, tinggal kita masukkan script bebas. Ini dia script bebas. Kita copy saja. Kita masukkan di sini. Terus paste. Klik. Send. Oke. Kita lihat. Sini bebas sudah on. Berarti sudah berhasil kita ganti ini. Ini iminya sudah ganti dan bebas sudah on. Berarti modem sudah bisa nyala tanpa baterai. Kita cek. Kita nyalakan modem tambah baterai. Ini masih pakai baterai. Ini masih pakai baterai. Coba kita cabut baterainya. Ini kita cabut baterainya. Oke. Di sini sudah nyala modem tanpa baterai. Ini tanpa baterai. Ini nyala. Dan ini baterainya. Kalau yang sudah bebas. Tapi dilepas baterainya. Dicolok charger. Itu modemnya suka ngerestat. Itu chargernya kurang besar ampere. Biasanya. Biasanya sih yang bagus. Pakai 2 ampere. Ini sudah berhasil. Kita ganti imi dan bebas baterai. Ini sudah tanpa baterai. Dan sudah nyala. Oke. Sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua.